Oke selamat pagi ya, pagi ini kita mau mereview atau memperkenalkan orderan yang masuk, ini adalah untuk Suzuki Grand Vitara ya, di order melalui Tokopedia, kita akan segera kirim ya, jadi bohlam untuk Grand Vitara itu ada 2 macam ya, untuk lampu dekatnya ada 2 macam, jadi ada yang versi atas mobilnya, yang versi tinggi, dan ada yang versi rendah. Nah yang versi tinggi ini menggunakan bohlam HID bawaan pabriknya, nah yang versi bawah ini menggunakan bohlam halogen H7, ya jadi Grand Vitara ada 2 macam dan Anda bisa cek di mobil Anda pakenya halogen atau versi HID, kebanyakan sih yang order di saya adalah Grand Vitaranya adalah versi HID, karena kebanyakan orang Indonesia kalau beli mobil speknya mau yang paling tinggi ya, jarang yang paling rendah. Oke jadi, bawaan pabriknya menggunakan HID dan mobil sudah lama biasanya kan berumur, nah lampunya sudah tidak terang, nah Anda bisa order LED tipe ini. Ya, jadi bawaannya HID yang sering rusak adalah bohlam dan balas, penyakitnya penggunakan HID adalah bohlam dan balas. Balasnya sudah lama lemah, ya karena umurnya cuma 2000 jam, ya 2000 jam karena suka tertulis di bodi balasnya lifetime-nya 2000 ha, ya 2000 jam. Jadi kalau Anda sudah lebih dari 2000 jam, biasanya balasnya melemah, nah kalau bohlam biasanya 1 tahun sekali lah, Anda harus ganti. Nah kalau Anda pakai LED ini cenderung lebih awet, ya karena LED itu kan stabil ya, beda dengan gas yang dibakar, ya. Jadi ini adalah bohlam LED tipe D2S, ya produk dari Juragan Lampu Jungkiwenas. Di sini terdapat logo emboss Juragan Lampu, jadi bohlam ini adalah bohlam custom, ya karena bawaan aslinya kan menggunakan projektor, tipenya D2S, nah ini kita buat bohlamnya. Bohlam ini tanpa menggunakan balas, iya dong, karena kan saya sudah bilang balas mobil Anda umurnya cuma 2000 jam. Masa Anda beli LED yang pakai balas lagi? Ya, jadi balasnya sudah tidak dipakai, bukan dilepas ya, tetapi sudah tidak usah dipakai. Anda diamkan saja di mobil, Anda tinggal cabut, soketnya Anda tinggal sambung ke kabel saya. Selesai, sudah. Jadi ini hanya butuh input plus minus 12V. Jadi soket yang menyambung ke balas Anda cabut, Anda sambungkan ke kabel LED. Simple, jadi balas sudah tidak dipakai, balas tidak perlu dilepas, hanya soketnya yang dicabut atau sudah tidak dipakai, ya. Nah ini bohlam tipe D2S merupakan bohlam custom produk Juragan Lampu. Ya, 5500 Kelvin. Kita akan coba menyalakan, ya itu warnanya 5500 Kelvin, ya. Putih, masih ada sedikit aksen ke kuning, tetapi warnanya tetap putih, ya. Tujuannya apa? Supaya tembus hujan. Nah inilah warnanya, ya. Dan bohlam ini adalah 55 Watt, ya. Diukur berdasarkan alat ukur yang namanya Wattmeter. Sangat PNP, Anda tidak perlu... Wah, Pak, Wattnya gede banget. Bawaan pabrik 35 salah, bawaan pabrik itu lebih dari 50 juga. Sama, jadi intinya Anda ganti sama Wattnya, tetapi terangnya jauh lebih terang, ya. Nah, apa sih keunggulan dari bohlam ini? Ya, bohlam ini kita custom, jadi kita sesuaikan dengan mobilnya apa, ya. Nah, ini adalah contoh mangkok dari bol lensa proyektor tipe D2S punya Grand Vitara. Ya, sama juga seperti dipakai di mobil SX4, ya, di keluarga Suzuki atau di mobil-mobil seperti Mazda juga pakai bol ini. Nah, saya punya bol ini dan kita ngemal dari bol ini, ya. Ya, pasang, buka dulu ininya. Ya, buka dulu ininya, pasangkan di sini, sudah dipasangkan di sini ada klipnya. Anda klipkan, baru bohlam masuk, ya. Saya hanya mendemokan sampel, tetapi pemasangan sangat mudah dan PNP, kok. Tidak perlu ada bobok-bobokan atau apapun. Ya, Anda pasang, klipkan, bohlam masuk. Selesai, ya. Jadi sangat mudah. Nah, led ini adjustable. Adjustable, ya. Bisa diputar, tarik mundur, dorong maju. Jadi adjustable, ya. Enak banget dan plug and play. Nah, jangan lupa Anda kan masangkan tadi begini, ya. Di mobil Anda seperti ini. Dan jangan lupa memasang ini harus vertikal. Ya, vertikal. Jangan memasang miring seperti ini. Jangan memasang miring seperti ini. Tetapi Anda harus memasang tegak lurus. Tulisan juragan lampunya adalah berdiri. Tujuannya apa? Karena kalau ininya lurus, bohlam itu adalah lurus. Ya, jadi bohlam ini posisinya adalah lurus. Ya, vertikal berdiri. Bukan tidur. Ya, karena led ini adjustable. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya simetris. Ya, ini dipasang begini. Ini supaya simetris. Ini adalah mangkok bolnya. Ini supaya simetris. Supaya simetris. Jadi, output ke kanan, output ke kiri benar-benar padat. Ya. Keunggulan lain, bohlam ini tanpa bayangan gelap. Nah, ini kalau kita nyalakan, Anda bisa lihat bayangan gelapnya kita minimalisir. Kita setting atau kita kalibrasi. Supaya minimal sampai tidak ada yang namanya bayangan gelap. Tidak ada bayangan gelap ya di mangkok. Nah, selain itu, led ini bisa maju-mundur. Ya, tadi bisa putar dan bisa maju-mundur. Jadi, Anda bisa menggeser lagi foreground-nya atau Anda mau lebih padat di mana, Anda dengan tarik maju dorong mundur. Jadi, led ini adjustable 360 derajat, maju-mundur dan putar. Ya. Tanpa bayangan gelap, iya. Tidak storing, iya. Saya jamin. Tidak nge-drop, juga iya. Ya. Jadi, ini 55W tipe DCP upgrade, tipenya D2S custom produk dari Juragan Lampu. Ya. Oke. Ini led terbaik yang kita punya dan kita boleh bikin. Ya. Jadi, beda dengan led yang ada di pasaran yang masih menggunakan balas. Jadi, inputnya harus dari balas. Kalau balas mobil Anda rusak, ya, led tersebut juga mati. Ya. Kalau ini standalone, jadi plus minus 12V, dia bisa nyala. Ya. Oke. Terdapat kipas untuk pendingin, semua pemasangan PNP balas, tidak perlu dilepas, hanya kabelnya yang dilepas. Ya. Jadi, jangan salah tangkap. Oke, ya. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada. Ini adalah produk dari Juragan Lampu, Junkiwenas. Terdapat logo emboss Juragan Lampu di led-nya. Barang ini bergaransi dan Anda tinggal pasang saja. Ya. Ini adalah untuk Suzuki Grand Vitara. Sama seperti yang dipakai SX-4, Mazda CX-7, ya, CX-9, mobil-mobil yang menggunakan tipe D2S, ya. Oke. Terima kasih.